Intro Rektor Unpati Prof. M.J. Saptino menghadiri perayaan puncak Dies Natalis Fakultas Hukum yang ke-67 tahun Perayaan Dies Natalis dipusatkan di pelataran Fakultas itu pada selasa 3 Oktober 2023 yang digelar dalam rapat senat terbuka luar biasa dalam rangka Dies Natalis ke-67 Perayaan Dies Natalis ini bertemakan berkarakter melangkah maju menuju akreditasi internasional Rektor Saptino dalam samputannya mengatakan berdasarkan tema, Fakultas Hukum mencoba untuk keluar dari zona nyaman ke zona yang lebih luas dengan akreditasi internasional Terkait hal itu, kata Rektor perlu diperhatikan berbagai hal yang mestinya dipersiapkan yakni kualitas sumber daya manusia, inovasi, dan kreativitas Tema kali ini juga langkahnya dan padekan dan pikiran Fakultas Hukum mencoba untuk keluar dari zona yang aman ini untuk masuk ke zona yang lebih luas lagi dengan akreditasi internasional terkait dengan hidup perlu diperhatikan berbagai hal yang mestinya dipersiapkan oleh hal tersebut yang pertama perlu diperhatikan bahwa bahwa suatu lembaga apapun itu akan maju dan umpul tentunya ditentukan oleh dua hal penting yang pertama kualitas sumber daya manusia dan yang kedua inovasi dan kreativitas ini dua hal yang perlu dilakukan dan saya yakin itu bahwa kita sudah menerapkan ini tinggal bagaimana mempersiapkan keperdamaian sumber kualitas ini baik tenaga pendidik maupun tenaga pendidikan yang semuanya bermuara pada kualitas sumber kita yang berikut inovasi dan kreativitas ini ini perlu dikembangkan dalam berbagai hal termasuk bagaimana merancang kurikulum yang bisa menjalankan generasional dan tidak mudah kita bertarung di tingkat generasional apa persiapan suatu kurikulum yang baik yang bisa kita jual berbagai bagian dari ini pertanyaannya kalau termasuk kurikulum generasional saat ini berapa masa asing yang ada di bawah kita sebut itu yang kita harus mulai mencoba untuk menganggap itu supaya itu menjadi salah satu itu penting baik kita untuk bagaimana kita bertarung yang berikut tata kelola yang kita kembangkan saat ini sudah ada lagi tata kelola yang konvensional tata kelola yang sudah harus mempunyai level yang tinggi dan dengan begitu ketika dilakukan penilaian tata kelola ini sudah bisa menjawab apa yang berapa kita yang pernah lakukan saya yang ditunggu fakultas cukup dan melakukan kerjasama cuma kerjasama program pendidinya dengan satu program pendidinya yang masuk dalam ke 100 itu yang belum sempat kita lakukan dengan baik supaya ketika kita masuk di level internasional itu merupakan bagian penting karena ini salah satu itu yang harus kita lakukan dan semua fakultas, semua jurusan di lupati 24 program pendidikan saya yakin dengan leden apakah ini sudah bisa kita lakukan itu adalah bagian penting yang kita harus menjawab dan sampai jumpa di video selanjutnya